Percayalah Tuhan telah memanggilmu Jangan ragu, hai teman, jangan gental Tuhan menyediakan upah besar bagimu Bersiaplah ladang-ladang telah mengguni Lumbung-lumbung Tuhan telah disediakan Bersiapkan segalanya untuk menruai Jiwa, jiwa bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya Di channel kesayangan kita Hidayah Molaf channel Channel yang mengedukasi dan menghibur Ya di kesempatan kali ini kita akan melihat ya Akhirnya si maling kundang Effendi Usman Mengakui bahwa banyak orang yang memutuskan Mualaf ya Jadi dengan mata kepalanya sendiri Dia melihat ya bagaimana perkembangan Mualaf itu benar-benar luar biasa signifikan Terjadi di seluruh daerah Indonesia Jadi si Effendi Usman ini Atau si maling kundang ya Si maling kundang ini mendatangi sebuah desa Yang notabene ya Dulu desa ini adalah desa yang 100% Kristen Terus sekarang dalam beberapa tahun saja Sudah pada Mualaf warganya Bahkan tidak kurang Lebih dari 60 kakak Ya 60 kepala keluarga Yang memutuskan Mualaf Teman-teman bisa lihat ya Ini bukan saya ngarang-ngarang Tapi ini langsung dari si Effendi Usman Ya dia yang sendiri mengatakan Bahwa perjalanan dia Untuk merebut kembali Mualaf di pedalaman ya Jadi dia mendatangi desa ini Dengan tujuan apa? Untuk merebut Orang-orang yang sudah Mualaf Untuk kembali ke agama Kristen Ya jadi dia dan teman-temannya kesana Untuk tujuan itu Karena sudah lebih Dari 60 kepala keluarga Yang memutuskan Mualaf Untuk satu desa 60 kakak itu udah banyak sekali kawan-kawan Ya jadi Yang namanya desa itu kan biasanya Jumlah kakaknya baru ratusan ya Mungkin seratusan lebih atau 200 lebih 60 jadi Islam Ya itu sudah 30 persen lebih Bahkan mungkin setengah Karena si Effendi Usman ini Tidak memberikan data jelas ya Berapa total penduduk Yang ada di desa Siri Surah ini Tapi Jumlah yang Mualaf Dia sampaikan Sudah lebih dari 60 kakak Ya 60 kakak Artinya lebih dari 60 orang Satu kakak kan Nggak mungkin semuanya isi satu orang Pasti ada istrinya Ada anaknya gitu kan Jadi kurang lebih jumlah umat muslim disana Sudah ratusan Ya Kita prediksikan sudah ratusan Dari yang sebelumnya Desa tersebut 100% Kristen Bayangkan Bagaimana luar biasanya Perkembangan Islam Bagaimana Orang-orang ya Akhirnya Menemukan cahaya kebenaran Oke kita dengarkan dulu ya Ceritan hati Dari si Effendi Usman ini Dimana Dengan mata kepalanya sendiri Melihat Perkembangan Islam Yang sebelumnya nol Sekarang Terus Merangkak naik Bahkan sebentar lagi Mungkin akan jadi Mayoritas Di desa Siri Surah itu Nah inilah yang membuat dia Dan teman-temannya Mau nggak mau Turun ke sana Melakukan segala cara Untuk memastikan Yang mu'alaf-mu'alaf ini Mau kembali Ke agama Yang lama Oke kita dengarkan dulu Ceritan hati Dari si Effendi Usman Maling kundang Satu ini Assalamuala Bapak Ibu Saya akan menjelaskan sedikit Yang sering Orang-orang Kedar Mengatakan kepada kita Bahwa Diluar Islam Mati Masuk raga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Itu tidak ada Ayat di dalam Al-Quran Yang mengatakan bahwa Diluar Islam Mati Masuk raga Yang ada Bapak Ibu Dalam Mariam 19 Ayat 71 Artinya Semua orang di antara kamu Akan mendatangi neraka Hal itu bagi Tuhan Suatu kemastian Yang sudah ditetapkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Siapapun dia Yang namanya manusia Baik dia Si A Si B Si C Al-Quran Mengatakan surat Surat Mariam 19 Ayat 71 Semuanya mati Masuk neraka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Nanti mereka akan memela diri Mereka akan mengatakan Kepada kita semua Memang benar Kami mati Masuk neraka Tetapi Kalau sudah habis Masa hukuman kami Di neraka Kami diambil Dan dimasukkan Ke surga Dalam Al-Quran Dikatakan surat Al-Baqarah Artinya bukan demikian Melainkan yang benar Siapa yang berbuat dosa Dan dia telah Melakukan dosanya Maka dia Pemuli neraka Dan dia Kegel Di dalamnya Artinya Bapak Ibu Siapapun manusia yang berbuat dosa Dia pasti masuk Bersiaplah Bersiaplah ladang-ladang Pelamu Bersiaplah ladang-ladang Jangan ragu Jangan ragu Hai teman Jangan bimbang Bersiaplah ladang-ladang Bersiaplah ladang-ladang Bersiaplah ladang-ladang Pelamu Mengguni Lumbung-lumbung Tuhan Belah disediakan Bersiaplah ladang-ladang Jangan bingang-ladang Tidaklah ladang-ladang pelamuni Masa penua yang besar telah datang Panggil teman sanak saudaramu berhimpun Turunlah ke ladang Tuhan di akhir zaman Jangan ragu, hai teman jangan bimbang Percayalah Tuhan telah memanggilmu Jangan ragu, hai teman jangan gentang Tuhan menyediakan upah besar bagimu Bersiaplah ladang-ladang pelamuni Lumbung-lumbung Tuhan telah disediakan Bersiapkan segalanya untuk menruai Jiwa-jiwa bagi kerajaan surga Bersiaplah ladang-ladang pelamuni Masa penua yang besar telah datang Panggil teman sanak saudaramu berhimpun Turunlah ke ladang Tuhan di akhir zaman Jangan ragu, hai teman jangan bimbang Percayalah Tuhan telah memanggilmu Jangan ragu, hai teman jangan gentang Tuhan menyediakan upah besar bagimu Bersiaplah ladang-ladang pelamuni Lumbung-lumbung Tuhan telah disediakan Bersiapkan segalanya untuk menruai Jiwa-jiwa bagi kerajaan surga Jangan谈 dan asal dan makanan buhuman Cereka,,,Qué Mersiapkan segalanya untuk menruai Bersiaplah ladang-ladang pelamuni Masa penua yang besar telah datang Panggil teman sanak saudaramu berhimpun Turunlah ke ladang Tuhan di akhir zaman Jangan ragu hai teman jangan bimbang Percayalah Tuhan telah memanggilmu Jangan ragu hai teman jangan gental Tuhan menyediakan upah besar bagimu Bersiaplah ladang-ladang telah menghuni Lumbung-lumbung Tuhan telah disediakan Bersiapkan segalanya untuk menruai Jiwa-jiwa bagi kerajaan surga Bersiapkan segalanya untuk menunggu Bersiapkan segalanya untuk menunggu Ya teman-teman sudah lihat ya Jadi ada beberapa bacotan dia yang mau saya tanggapi Yang pertama dia mengatakan Mengapa mereka kesana? Ya tentu saja untuk membujuk rayu orang-orang Agar mau kembali ke agama yang lama yaitu Kristen ya Jadi itu yang dia sampaikan Karena disana banyak sekali orang yang sudah mu'alaf Dia bilang daerah ini dulunya adalah daerah Kristen asli mentawai Yang sekarang sudah mu'alaf Dengan diiming-imingi bantuan untuk mereka murtad Ini yang kurang enak Ini yang kurang enak Kalian baca sendiri tadi pernyataannya ya Dia katakan ya Bahwa mereka ini mu'alaf Karena diiming-imingi bantuan Ini yang kurang hajar Si Effendi Usman sadar Bahwa dia ya Kalau ngomong langsung ini bisa kena Jadi dia gunakan video saja Dia bikin tulisan saja Jadi kalau sempat ya terjadi apa-apa dengan dia Misalnya ada yang melaporkan karena ini hoax Karena ini adalah fitnahan ya Terutama dari warga sana gitu kan Karena yang di fitnah ini adalah Saudara-saudara mu'alaf kita Yang ada di desa Sirisura ini Kalau mereka mau laporkan bisa kena ini Kamu fitnah gitu kan Kamu katakan bahwa mereka mu'alaf Lantaran diiming-imingi bantuan Padahal gak ada data itu Itu bisa kena dia Jadi dia pintar Dia bikin bentuk tulisan saja Supaya kalau diperkarakan Ini agak panjang prosesnya Tidak segampang Kalau video dia ngomong langsung Jadi ya inilah cara-cara polemikus itu Teknik polemikus Dalam licik Dalam menipu Disini langsung saya katakan Menipu gitu Anda membuat statement yang gak jelas Dari mana Anda berani mengatakan Mereka mu'alaf Karena iming-iming bantuan Ini kan kurang hajar Dari dulu saya katakannya Kalau ada Satu desa tiba-tiba mu'alaf Terus Anda bilang mereka mu'alaf Lantaran iming-iming bantuan Itu bullshit Itu kurang hajar Mereka ini tinggal di daerah Dimana hasil alam luar biasa Kalian boleh cek ya Bahkan saya mengajak nih teman-teman Kristen Yang ditipu oleh Effendi Usman dan kawan-kawannya Yuk kita sama-sama survei ke lapangan Kalau di kota Kamu gak punya uang Kamu kelaparan Paling pilihannya Kamu nyuri Atau kamu mati kelaparan Tapi kalau di daerah Terutama pedalaman seperti ini Kamu minta tolong sama ketangga Sama saudara Itu semua masih mau nolongin kamu Jelek-jelek pun kamu tinggal mancing Masih ada sungai Masih ada laut Masih ada hutan Kamu tinggal ambil buah-buahannya Kamu tinggal garap Tanah yang ada di hutan Apalagi ini daerah pedalaman Hasil alam Indonesia luar biasa Jangan lupa Negara kita ini negara subur Indonesia ini negara subur Kecuali kita negara gersang Tolong pintarlah sedikit Jadi kalau iming-iming bantuan Gak laku kawan-kawan Kalau kamu bilang diiming-imingi mobil Dikasih 1 miliar 1 orang Ya mungkin gitu Itu masih mungkin Walaupun umat muslim gak mau Kalau ada umat muslim Kamu tawarin 1 miliar untuk murtad Belum tentu mau Belum tentu ya Walaupun mungkin ada juga yang mau Apalagi ini orang Yang ada di desa Sirisura ini Mereka meninggalkan Kristen Kelantaran diiming-iming bantuan Itu malah menunjukkan Iman kekristianan kalian lemah Apa gak malu Si Effendi Usman saat ngomong ini Ini seperti pisau bermata dua ya Di satu sisi dia ingin Menjelek-jelekkan Islam Dengan membuat statement Seakan-akan umat muslim itu merayu Merayu orang-orang untuk Pindah ke agama Islam Padahal gak ada Itu yang pertama Kedua Ini sekaligus menghina iman Orang-orang di Sirisura Ini harusnya dipermasalahkan Sama orang-orang Kristen di sana Artinya dia menghina Keimanan Kristen Saudara-saudara Yang ada di sana Itu penghinaan sekali Terus dia kasih lihat Ada video ya Satu desa Untuk bantuan Itu hal yang lumrah Ada yang muhalaf Kita bantu sedikit Itu hal yang lumrah Tapi bukan gara-gara Ya Diiming-imingi baru dia muhalaf Enggak Harus dibedakan dulu Karena dia muhalaf lah Ada orang mungkin tergerak hatinya Ngasih Bantuan Kan seperti itu Bukan gara-gara Ngasih Bantuan Dia pindah Harus dibedakan Hadiah Dan sogokan Itu beda kawan-kawan Hadiah itu diberikan setelah Setelah hal itu terjadi Baru dikasih Kalau sogok Sebelum Sudah dikasih Ini jelas-jelas Yang dikasih nampak Adalah bantuan Untuk muhalaf Artinya apa? Setelah dia muhalaf Baru Ada bantuannya Bukan Siapa yang mau muhalaf Kita bantu Nah itu baru lain cerita Posko Bagi yang mau muhalaf Kita berikan hadiah Bagi yang mau muhalaf Kita berikan sesuatu Nah itu baru namanya Diiming-imingi Bantuan Malah yang perlu kita pertanyakan adalah Effendi Usman dan teman-temannya Datang ke sana ngapain? Apakah hanya penginjilan? Apakah Hanya untuk lihat-lihat? Ataukah membawa sesuatu? Karena setau kita Mohon maaf Gak mungkin kita datang ke daerah orang Tangan kosong Apalagi Di sini teman-teman bisa lihat Effendi Usman kan begitu rajin Mencantumkan nomor rekening Dengan mengatakan Uang tersebut digunakan Untuk Pelayanan dia di sana Untuk Mencari jiwa-jiwa Atau Mengembalikan Mengembalikan orang-orang yang sudah Pindah ke Islam ini Untuk kembali jadi Kristen Jadi ada uangnya ini kawan-kawan Dan kita tahu sendirilah Kalau di sebelah itu seperti apa ya Kalau sudah dibakar emosinya dengan katakan Wah ini kita untuk kembali Supaya saudara-saudara kita ini mau Kembali kepada Kristen gitu kan Biasa mereka semangat 45 Semangat 45 untuk donasi lebih banyak Walaupun nanti mungkin praktek di lapangannya Sebagian Mungkin gak diturunkan Saya gak tahu berapa banyak Donasi yang masuk Karena Effendi Usman ini adalah orang yang gak pernah melampirkan Gak pernah perlihatkan mutasinya Karena memang polemikus seperti itu Cuma kasih nampak Oh saya dapat duit sekian Tapi mutasinya berapa Yang disalurkan berapa Jangan pernah Jangan pernah kalian pertanyakan kepada mereka Tidak akan dikasih tahu Tidak akan Karena itu rahasia mereka Rahasia dapur mereka Dan uang itu tahu sendirilah Akan digunakan untuk apa Karena mereka udah capek-capek nih ke daerah Udah capek-capek ke daerah Masa gak dapat apa-apa Ya gak maulah Kalian pikir Effendi Usman ini bodoh apa Dia juga bukan orang bodoh gitu Terus Disini kalian bisa lihat Bagaimana ya Dia menyalakan orang-orang Desa Sirisura ini Dengan mengatakan Iman mereka lemah Ya iman mereka lemah gitu Mereka Tidak punya iman Kepada kekristenan Nah ini kan kurang hajar Ini kurang hajar gitu Mereka ini dari lahir kristen Disitu juga ada gereja Disitu mereka dengar khutbah Disitu mereka juga melakukan Apa yang ada di Alkitab Terus kamu bilang Jiwa mereka lebih lemah Iman mereka lemah Kamu aja cuman Murtadin Yang baru berapa tahun Di dalam kekristenan Terus kamu merasa Kamu lebih pintar Terus kamu merasa Kamu lebih beriman Dari mereka Ini konyol ya kawan-kawan Konyol sekali Setahu saya Orang-orang di daerah itu Jauh Agamanya lebih kuat Dibandingkan dengan Orang-orang di kota Ini harus kita akui Kenapa Orang di kota itu Banyak waktunya Tersita Di jalan Perjalanan Banyak tersita Waktunya Di pekerjaan Rata-rata kan kerjaannya Lebih formal Beda dengan di daerah Yang kerjaannya itu Fleksibel Dan mereka lebih punya Waktu Untuk Untuk Belajar agama Kalian bisa lihat Itu bisa dicek Orang-orang di daerah itu Jauh lebih agamais Dibandingkan dengan Orang di kota Itu semua agama ya Saya gak bilang Islam aja Kalau di Islam Kita bisa lihat Orang di daerah itu Rajin sekali ya Ngajinya juga rajin Karena mereka punya Waktu lebih memang Begitu juga dengan Kristen Kalian lihat di daerah Pedalaman Tapanuli itu Misalnya contohnya Tempat Luga Wah itu rajin sekali Kalau dibandingkan Dengan di kota Di kota mungkin Cuma baca Alkitab Seminggu sekali Kalau di daerah Mereka lebih punya waktu Karena memang Waktu mereka lebih ada Gak habis waktu di jalan Itu hal yang lumrah Jadi kalau dibilang Mereka gak punya iman Itu udah penghinaan Saya katakan dengan Sangat jelas Itu udah penghinaan Kepada orang-orang di sana Kamu sotoy Merasa kamu Lebih beriman Daripada orang lain Itu kurang aja Jadi kalau ditanya Kenapa mereka Bisa Memutuskan mu'alaf Ya karena mereka Merenungkan Mereka mempelajari Islam Mereka punya waktu Sambil ngopi Mikir gitu kan Oh benar juga Gak mungkin lah Tuhan itu Bisa disiksa Oh gak mungkin lah Tuhan itu bisa begini Bisa begitu Atau mungkin mereka Sambil nonton Youtube juga Nonton debat-debat Lintas agama Terus mereka Renungkan Ah gak masuk akal lah Ini ajarannya memang Wah memang benar lah Ini gak jelas gitu kan Ini bisa jadi Seperti itu Dari hasil mereka Intropeksi itulah Mereka memutuskan Untuk mu'alaf Itu harus kita akui Di daerah lebih kuat Potensi mereka Untuk merenungkan Dan mempelajari agama Dibandingkan dengan di kota Orang sampai rumah Udah capek Gara-gara kerjaan Begitu Kena tempat tidur Langsung tidur Kalau di kota Seperti itu Kalau di daerah Mungkin dia sambil tidur Renungkan gitu kan Nanti aku meninggal Kemana ya Sudah benar gak Ini agama saya Bisa membawa saya Ke surga Atau jangan-jangan Kena jong nanti saya Ini agama saya Siapa yang bawa Apa benar ini Dari Tuhan firman Atau ini karangan orang gitu Karena saya dengar Ini karangan orang Terus dia cari tahu Dia renungkan Oh benar ini Nampaknya karangan orang gitu Maka dia memutuskan Mu'alaf Orang di daerah Lebih punya waktu Untuk mikirin seperti itu Jadi kalau dibilang Karena Kemiskinan Karena diiming-imingi Itu konyol gitu Di daerah itu jauh Lebih tenang Lebih damai gitu Dan mereka Gak butuh yang gituan Kita ambil contoh gini lah Kamu kasih orang Uang 3 juta Tinggal di Jakarta Dengan orang Dikasih 2 juta Di daerah Desa Sirisula Kita lihat Siapa yang hidup Saya berani jamin Yang 3 juta di Jakarta Setengah mampus dia Dia akan setengah Setengah mati gitu Karena biaya Tinggal ya Biaya kos Biaya sewa Perjalanan Dan sebagainya Waduh Susah Beda dengan di desa Itu hal yang pasti gitu Silahkan dicek Dan kita sangat berterima kasih ya Buat saudara-saudara kita Yang begitu giat Untuk menyampaikan Firman Tuhan yang benar Firman Tuhan yang benar Kepada Saudara-saudara kita Di desa Sirisula Sehingga Sudah ada 60 kakak Lebih dari 60 kakak Yang memutuskan Mualaf Di desa ini Dan saya yakin Saya sangat yakin Dalam waktu dekat Desa ini Akan mayoritas Islam Karena Biasanya itu Akan nyebar Dengan cepat Begitu ada yang sadar Dia akan menyadarkan Saudaranya yang lain Pastikan nanya Itu kawan-kawan Kalau kamu Mualaf gitu Oh saya mualaf Karena saya renungkan Begini-begini Oh iya Saya juga berpikir Seperti itu Tampaknya ada yang Nggak beres ini Oke Jadi menurut kamu Jawabannya apa? Menurut saya Jawabannya begini Begitu Dijelasin sama kawannya Segala penasaran Yang mungkin juga dimiliki Oleh saudara-saudaranya Yang masih kafir Kan yang lain masih kafir Jadi pasti Punya Renungan yang sama Begitu dijelasin Mereka akan mikir Oh betul juga Betul juga Dan jadi mualaf Ya ini sama dengan kondisi Di daerah pedalaman Kalimantan juga Kemarin Beberapa bulan yang lalu Saya ngobrol Dengan ustad yang ada di sana Dia bilang Terima kasih nih Buat HMC Yang menghadirkan Debat Antara sesama Polemikus ya Yang Wanes Terus dengan yang Trini Dari situ mereka Merenungkan Benar juga Penasaran mereka Terjawab Bahwa ini memang Gak benar Dan dari situ Banyak orang-orang Yang suku dayak Pedalaman itu Memutuskan mualaf Jadi ustad tuh Nelpon saya Hanya untuk Berterima kasih ya Saya pun terkejut Wow Itu padahal video Dua tahun lalu Ternyata video tersebut Banyak Menyadarkan Saudara-saudara kita Ya begitu juga Dengan video Debat-debat ya Yang dihadirkan oleh Bang Zuma Terus juga Video lawak-lawakan Bantri ya Itu membuat orang Jadi berpikir Merangsang Kalau orang bilang itu Merangsang Akal mereka Untuk digunakan kembali Jangan hanya Iman buta Karena selama ini Kadang-kadang orang Iman itu Yaudah Dari orang tua Agama apa Ikut aja gitu Hanya ikut-ikut Agama dari orang tua Apa Ritualnya apa Apa yang harus dia lakukan Yaudah ikut aja Tanpa dia pernah merenungkan Udah benar gak ini agamanya Udah benar gak ini Tuhannya Nah Itulah yang harus kita renungkan ya Dan saya mengajak teman-teman Janganlah Agama itu hanya warisan Tapi kita harus tahu dulu Kita sendiri harus tahu Siapa Tuhan yang kita sembah Apa yang harus kita lakukan Untuk bisa ke surga Terus Konsep keselamatannya Seperti apa Konsep penyelamatannya Seperti apa Harus kita tahu Jadi ini fitnahan yang Keji ya Kalau dituduh mereka Murtad Atau mereka keluar dari Kristen Lantaran iming-iming Bahkan dibilang Situasi dan kondisi ekonomi Mereka yang miskin Digunakan pihak tertentu Untuk memurtadkan mereka Ya yang suka menggunakan Situasi kemiskinan Bukannya kalian Para polemikus Kita lihat di Jakarta ya Sering sekali kita melihat Para polemikus ini Turun Membagikan uang Mengiming-imingi sesuatu Terus doakan mereka Dengan menggunakan agama Yang jelas-jelas Bukan agama Dari orang-orang yang dibantu Kalau di kota besar Kadang-kadang impitan ekonomi itu Lebih ngeri Sekali lagi saya katakan Kalau di desa Kalian suruh orang murtad Saya kasih nih Satu juta murtad kau Belum tentu mau Kalau di kota Bisa jadi Anaknya lagi sakit Atau lagi kelaparan dia Udah Dua hari gak makan Bisa jadi Kota-kota besar Seperti Jakarta tuh Harus kita Takui Berat hidupnya Jadi banyak Dan kita lihat Polemikus ini kan terus jalan Terus jalan gitu Risulilubis berapa kali Turun ke jalan itu kan Bagiin amplop Terus ngajakin orang Pindah agama Coba kalian bandingkan Dengan apa yang kami lakukan Di Jumat Berkah Pernah gak kami Menawarkan orang Untuk pindah agama Pernah gak kami suruh Untuk Mengikuti Doa kami Gak pernah Kawan-kawan Kita bantu Orang tuh tulus Gak ada kita bantu Dengan Iming-iming sesuatu Nah itulah bedanya Kita dengan Para polemikus ini Kalau mereka ini kan Bantunya selalu ada Iming-iming Dan kota-kota besar Orang-orang miskin ini Selalu jadi target mereka Selalu Kita lihat Jadi target mereka Terus Si Maling kundang ini Juga mengatakan Ada masjid Yang baru berdiri Kita lihat juga gambarnya Masjidnya gak terlalu besar Tapi sudah Bagus ya Masjid baru Namanya Masjid Umu Zubaidah Dia katakan Ini Umumnya Di daerah kantong Kristen Sangat gampang Membangun masjid ya Tidak sulit Bangun masjid disana Beda Dengan Kondisi mereka Itu yang ingin disampaikan Oleh si Effendi Usman ini kan Gitu kan Beda dengan Daerah-daerah Yang mayoritas muslim Dimana Oten-oten Susah gitu Bangun gereja Loh Itulah yang kamu harus Pelajari benar-benar Inilah saya bilang Ya Gemblanknya Penonton-penonton Yang dikibulin oleh Polemikus Kalian bisa cek Dikatakan bahwa Daerah situ Sudah 60 Lebih dari 60 kakak Mualaf Dari bertahun-tahun yang lalu Sudah mulai pelan-pelan Mungkin tahun ini Yang mualaf 10 Tahun depan Yang mualaf 20 kakak Tahun depan lagi 20 kakak Kan seperti itu Bertahap Sedangkan masjid ini Kalau kita lihat Bangunannya Paling setahun Ya Masjidnya baru Masjid baru Artinya apa Setelah udah ada umat Baru mereka Mohon Bangun Masjid 60 kakak Artinya sudah 100 orang lebih Udah pantas Bangun Masjid Sudah cukup Persyaratannya Karena sudah cukup Syaratlah Dimohonlah Masjid Kan beda dengan Kawan-kawan ini Kalau kawan-kawan kita Sebelah ini Nggak ada Mencukupi syarat Asal hantam Belum ada izinnya pun Asal hantam Nggak mau tahu Pokoknya Harus buka Pokoknya Harus bisa berdiri Kalau mereka kan Seperti ini Jadi mau gimana Dibandingkan Kadang-kadang Jemaatnya Cuma berapa Jemaatnya Cuma 3-4 kakak Mau bangun Gereja Gimana ceritanya Kawan-kawan Gimana ceritanya Jumlah orangnya Belum ada Tapi mau asal bangun Mau maksain Kehendak Tolong Belajar dari Islam Pelan-pelan Kalau sudah cukup Jemaatnya Bangun Lihat di Bali Banyak ya Daerah-daerah Yang mungkin Jumlah muslimnya pun Belum sampai 10 kakak Yaudah mereka Nggak bangun masjid Mereka belum bangun masjid Karena masih belum cukup Tapi begitu sudah cukup Mereka bangun Karena mereka Mengikuti Regulasi Dan aturan negara Nah itu bedanya Bedanya gitu Kita lihat Daerah Silugah Nggak ada masjid satupun Belum ada Masjid satupun Karena jumlahnya Mungkin belum cukup Tapi nanti Kalau sudah cukup Baru dibangun Belajarlah gitu Kalau teman-teman Kristen ya Saya mengajurkan Untuk belajar Dari orang katolik Kalian bisa lihat Orang katolik itu Sangat tertib Dengan yang namanya Aturan Peraturannya Seperti apa Mereka ikuti Nggak pernah mereka Memaksakan kehendak Tolong belajarlah Dari orang katolik Supaya tertib Supaya enak Kita Hidupnya Jangan belajar Dari polemikus Saya sarankan ya Buat penonton-penonton Yang Kristen Jangan belajarnya Dari polemikus Tahunya cuma apa Teriak-teriak Nggak mau tahu Harus bisa bangun Nggak mau tahu Harus bisa berdiri Kalau nggak Nggak adil Zolim Dan sebagainya Itu kan polemikus Beda Dan sekali lagi Saya menghimbau Saudara-saudara muslim ya Untuk lebih giat Kita menyampaikan Firman kebenaran ini Kepada Saudara-saudara kita Yang belum tahu Tentang Islam Karena memang banyak Daerah-daerah ya Yang mungkin dari kecil Mereka lahirnya Kafir Nggak pernah Ngenal Islam Kenal Islamnya pun Dari berita Yang selalu Menjele-jelekan Islam Dari channel-channel Polemikus Yang selalu menjelekan Islam Nah ini kan bahaya Harusnya kita bisa Turun ke daerah Seperti daerah-daerah ini Yang akhirnya Mereka mendapatkan Cahaya Islam Masih banyak Desa-desa seperti Sirisura Dan saya Sangat mendukung Saudara-saudara kita Yang mau turun ke daerah Dan kita bisa Koordinasi lah Kalau memang Ada teman-teman Yang tergerak hatinya Untuk turun ke daerah-daerah Kita coba Bantu Dengan Sebisa mungkin Untuk Supaya teman-teman ini Bisa membentengi Saudara-saudara kita Yang ada di daerah Agar jangan dikibuli Oleh polemikus-polemikus ini Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Makasih Buat teman-teman semua Yang sudah jimak Di akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di lain kesempatan Selamat menikmati